Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita dengarkan taujah dari Ustadz Nur Hilal Nahmatihu wa nasollah la rasulil karim Hadirin rahmatullahi wabarakatuh Jadi hakikat kasih sayang Kasih sayang Allah Ta'ala memberikan banyak tugas amalan kepada manusia Adalah karena kasih sayang Allah Ta'ala kepada manusia Dan manusia pun diperintahkan untuk menyebarkan kasih sayang Dari Allah Ta'ala kepada sama-sama manusia Itulah hadirin rahmatullahi wabarakatuh Irhamu manful arti irhamu manful sama Itu hadirin rahmatullahi wabarakatuh Dan kita pun kepada keluarga pun Kepada adik-adik kita, anak-anak kita pun Diperintahkan juga lebih dari kasih sayang Kasih sayang yang keliru Wabila seorang ibu, orang tua Memberikan anaknya yang masih bayi Dengan perhiasan-perhiasan emas Seperti cincin emas, gelang emas, kalung emas Itu bukan kasih sayang yang hakiki Karena anak yang masih bayi pun Dikasih cincin emas, gelang emas, kalung emas Belum merasa bahagia Belum merasa butuh Belum mengerti bahwa dia Diberi perhatian yang optimal oleh ibunya Jadi kasih sayang dengan amal agama Dengan Walaupun masih kecil Dengan mengulang-ulang Zikrullah Lafal-lafal Allah La'ilu Allah Ketika menghibur anaknya Ya Itu Karena Latihlah anak itu Dengan ucapan Ucapan Zikrullah Sejak anak itu masih dalam buian Masih dalam ayunan Masih bayi katakanlah Itu Supaya Sudah terbiasa Telinganya Mendengarkan Zikrullah Mendengarkan Kalamullah Itu hadiah itu Jadi Bukan dengan malahan Dengan benda-benda Beri nasihat Diberi pemahaman Ya Diberi cerita-cerita Bagaimana Keaguan Allah Pertalangan Allah Kepada para nabinya Ya Ya Juga cerita-cerita tentang Orang-orang yang Dilaknat oleh Allah Ta'ala Karena Memusuhi agama Allah Memusuhi para nabinya Itu Itu diberi Kisah-kisah semacam itu Ya Ajari gerakan-gerakan sholat Ucapan-ucapan sholat Ya Itu Itu Kasih sayang yang hakiki Kepada Anak Bukan dengan Benda-benda Ya Ilah adil rahmat Mullah Nah jadi Mama kita wajib Memberikan kasih sayang Kepada Adik-adik kita Kepada anak-anak kita Tapi dengan Amalan Amalan agama Bukan dengan Benda-benda itu Ilah adil rahmat Mullah Dan kita harus yakin Bahwa Perintah Allah Perintah Rasulullah Kepada kita Ya Itu tujuannya Supaya kita semakin Dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Bukan semakin kita repot Tapi semakin dekat Dengan Semakin dekatnya kita Kepada Allah Ta'ala Otomatis Rahmat Allah Ta'ala Pun dekat kepada kita Sesungguhnya Rahmat Allah Ta'ala Dekat dengan Orang-orang yang Berbuat kebaikan Nah itu Jadi Tujuannya itu Supaya kita semakin Dekat kepada Allah Ta'ala Ya Tugas saum Itu pun Harus menahan Hawa nafsu Selama Siang hari Kata Allah 13 jam Atau 14 jam Ya itu Itu tujuannya Supaya kita Dekat kepada Allah Ta'ala Tidak mau dikuasai oleh Hawa nafsu Dan oleh Bisikan-bisikan Iblis Laknatullah alai Ya Jadi muka-muka Kita semakin paham Dengan makna Kisri yang hari Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Anda telah menonton Video ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih